Assalamualaikum anak-anak Kali ini kita akan membuat dribling bola di Scratch Junior Pertama, buatlah background seperti pada contoh Yaitu cari background lapangan hijau Nah, kalian boleh pilih lapangan hijau yang luas Buat karakter yang nantinya sebagai penendang bola Kalian boleh pakai pinguin atau yang lain Setelah itu, buatlah karakter bola Pada karakter bola, susunlah coding seperti berikut Klik karakter bola dan susun coding seperti ini Oke, kita akan praktekkan di Scratch Junior Pertama, kita buka Scratch Junior kita Masuk ke Home Kemudian, kita pilih Project Baru Kita klik tanda plus Nah, kita buat temanya Kita cari lapangan hijau Kemudian, kita centang Setelah itu, karakter kita siapkan Pinguin Kemudian, kita akan tambahkan karakter bola Oke, setelah itu kita tata Sedemikian rupa di depan Kemudian, kita akan buat coding di depan bola Pertama, ada gambar bendera hijau Kemudian, tanda ini Kita beri tanda anak panah ke kiri Kita ganti dengan 10 Setelah itu, tanda memutar ke kiri Kita ganti dengan angka 10 Setelah itu, kita buat coding di sebelahnya Nah, yang ini ya Kemudian, kita beri tanda anak panah ke kanan Oke, kita ganti 10 Kita akan coba Nah, berhasil kan? Coba bagaimana kalau kita full screen nanti Kita mau buat full screen-nya Seperti apa tampilannya? Tekan full screen Full screen ada di bagian atas ya Yang gambar putih Nah, oke kita jalankan Klik Nah, kalian bisa menambahkan karakter yang lain Atau mengganti karakter yang lain Bisa dribbin bolanya dari atas ke bawah Selamat mencoba ya Selamat menikmati